Hai, kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara memahami teks eksplanasi. Sekarang, kita akan membuat kesimpulan dan ringkasan dari teks eksplanasi. Tema 6, subtema 1. Langkah-langkah apa saja untuk membuat ringkasan teks eksplanasi? Jadi, sebelum kita membuat kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi, kita akan membuat ringkasan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca teks dengan seksama. Langkah kedua, mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Apakah kalian masih ingat apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah inti atau pokok dari pembahasan di dalam paragraf. Jadi, kalian mencari inti dari pembahasan di dalam paragraf yang disajikan. Langkah ketiga, mengubah gagasan utama yang telah kalian buat menjadi kalimat efektif dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, gagasan utama yang kalian temukan dalam paragraf diubah menjadi kalimat efektif dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah kalimat efektif dengan menggunakan bahasa sendiri yang kalian buat, dirangkai menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Langkah terakhir, setelah kalimat yang dibuat dan dilangkai menjadi paragraf, Kalian harus memastikan kosa kata, baku, dan ejaan yang kalian gunakan harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Sekarang, bagaimana membuat kesimpulan? Setelah kalian dapat membuat ringkasan, sekarang kita membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pendapat terakhir. Yang mengandung informasi berdasarkan urayan sebelumnya. Mari kita lihat apa fungsi atau manfaat dari kesimpulan yang kita buat. Fungsinya adalah agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Jadi, dari beberapa informasi dalam sebuah teks, Kita mengambil kesimpulan agar informasi yang diperoleh dapat mudah kita ingat. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan? Caranya adalah mencatat informasi penting dalam teks. Sekarang, mari kita lihat contoh membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi berikut ini. Contoh teksnya sebagai berikut, mari kita baca dengan seksama. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar, antara lain, celsius, riamur, fahrenheit, dan kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan celsius. Dari bacaan yang kita baca dengan seksama, sekarang langkah kedua adalah catat gagasan utama dari setiap paragraf. Atau karena kita hanya mempunyai satu paragraf, dapat kita catat gagasan utama dalam paragraf yang kita baca sebelumnya adalah mengenai suhu, ukuran suhu, dan satuan dari suhu tersebut. Jadi inti atau pokok dari pembahasan, dari bacaan yang kita baca tadi adalah mengenai suhu, pengertian dari suhu, satuan, dan alat pengukur suhu. Sehingga kita dapat ringkasannya sebagai berikut. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu celsius, riamur, fahrenheit, dan kelvin. Jadi ringkasan yang kita buat, pengertian suhu dengan menggunakan bahasa efektif sendiri. Dan, alat ukur, pengertian alat ukur dari suhu dan satuan, kita ubah dari kalimat pertama yang digunakan dalam teks menjadi kalimat yang kita gunakan sendiri. Setelah membuat ringkasan, kita tentukan kesimpulan dari teks yang kita baca. Kesimpulan ditarik dari ringkasan yang kita buat sebelumnya. Sehingga kesimpulannya adalah Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer. Tetapi, satuan yang umum digunakan adalah celsius. Kalian dapat mengulang video ini berkali-kali, agar kalian dapat mengerti. Terima kasih. Selamat menikmati.